Oke Nah ini es yang kita buat tadi pagi ya guys ya Ada tiga warna Ungu, vanila, sama nanas Oke, kasih ya Gimana dirimu? Yang kena orang hati Yang tanggung kan? Yang tanggung 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 Terima kasih. 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 Kita masukkan dulu dua es batu ya. Terima kasih. Jangan lupa di sogo. Kemudian garam dapurnya. Ini prosesnya singkat. Ini prosesnya singkat, cepat, tidak mencinta waktu terlalu lama ya. Nah, untuk dua tadi kita kasih satu setengah. Kemudian kita pecah satu lagi. Kemudian kita pecah satu lagi. Sogo. Ini yang kita masukkan sisa garam yang tadi separoh. Oke, ini sudah kita tutup. Agar esnya tidak mudah mencair, kita pasang ini. Ini karung. Ini karung sama, saya lapisi sama plastik. Nah, kita lap dulu. Kemudian kita pasang tutupnya ya guys. Nah, untuk garam sisanya ini satu ini untuk buat ngompres nanti ya guys ya. Oke guys, sebelum lanjut ke masukin ya. Nah, ini ada es krim, ini rasa taro yang sudah kita serut juga tadi. Kemudian ini rasa vanilla ya guys. Tuh. Nah, dan ini rasa nanas. Oke. Langsung kita masukin ke gentong stainlessnya guys. Kita pisahin. Kita pakai tiga rasa, jadi kita pisahin menjadi tiga bagian ya guys ya. Untuk es krimnya, teksturnya, agar lebih mudah disusun, biarkan agak sedikit mencair dulu ya guys. Nah, terpisah seperti ini ya guys ya. Kemudian kita kasih rasa vanilla. Jangan lupa agak ditekan-tekan dan dienat-enat. Supaya dia lembut ya guys ya. Nah, seperti ini contohnya tuh lembut ya. Tuh, mudah, simple, praktis, hemat. Cara ini ya guys ya. Jadi nggak perlu mesin-mesin lagi. Sebenarnya bagus kalau ada punya modal ya. Tapi kalau untuk yang pedagang-pedagang minim atau modal yang kecil seperti saya ya. Cukup dengan cara ini aja kita udah bisa jualan es puter ya guys ya. Tanpa muter-muter. Tanpa mesin yang juta-jutaan. Tanpa rakit dinamo-dinamo mesin cuci. Yang biayanya juga cukup mahal. 500 ribuan. Minimal 200 ribu. Itu baru dinamo-nya doang. Belum listriknya ya guys ya. Tidak. 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 kasih yang rasa nanas ya guys ya prosesnya prosesnya sama aja kita tekan-tekan yang penting aman ya guys ya yang jangan lupa pakai sarung plastik minimal untuk adonannya temen-temen bisa scroll-scroll video sebelumnya sudah saya bagikan jadi buat temen-temen yang pengen jualan es puter bisa ikutin resepnya ya guys ya nah kurang lebih seperti ini guys jadinya selamat menikmati nah kalau udah gini tinggal kita ratain lagi nah jadi tiga rasa ya guys ya mantap banget nanas, panila, sama taro nah setelah ini tinggal kita kompres pakai plastik biasa dan sisa garam yang satu bungkus tadi buat kompres bagian atas ya guys ya nah perbandingannya untuk sistem puter nah untuk menghasilkan es krim yang segini ini kurang lebih separoh kurang dikit ya ini kalau kita sistem puter macam begini dulu yang gentongnya diputer itu kurang lebih pakai es batu sepuluhan lah ya guys ya dan garamnya ya dua kilo, dua kilo setengah lah nah tapi dengan cara ini kita bisa menghemat es batu seperti yang saya bilang tadi eh yang bagian samping ini kita cukup pakai tiga es batu aja kemudian garamnya kita bisa pakai tiga bungkus atau empat bungkus untuk hasil yang lebih maksimal ya guys ya jadi es krimnya lebih awet lagi nah setelah ini kita siapkan plastik resek seperti ini ya guys ya nah ini untuk mempres bagian atas kemudian kita pecahkan es batu satu dan taruh di plastik resek biasa dicampur sama garam ya guys ya satu bungkus ya guys ya oke tinggal kita tunggu 15 menitan ya guys ya tapi untuk hasil yang lebih maksimal ini bisa dibiarin dulu agak lama 20 sampai 25 menitan nah siap berangkat ya guys ya nah oke lah guys sekian dulu videonya untuk kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua terima kasih yang sudah menonton like, komen, dan subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh